Jalan maupun jembatan Sicanang Akibatnya becak barang maupun kendaraan roda 4 tidak dapat melintas di jalan tersebut. Aktivitas warga yang setiap harinya melintas di jembatan satu-satunya di Kelurahan Sicanang tersebut menjadi terhambat. Jauh hari Nasution, warga Sicanang Belawan mengatakan, jalan maupun jembatan Sicanang di Kelurahan Sicanang sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan. Namun, pemerintah Kota Medan hanya memperbaiki jalan tersebut dengan cara menambal jalan yang rusak saja. Akibat beban jalan yang sudah tidak sanggup lagi menampung kendaraan yang melintas, sehingga terjadinya ambrul maupun longsor di jalan yang menghubungkan dengan jembatan Sicanang tersebut. Jembatannya hubung dari malam itu, itu karena beban yang di atas itu tidak sanggup ditahan oleh sayap yang ada kemarin, itu kan pernah diperbaiki. Jadi waktu diperbaikikan mereka pernah sayap kembali. Sekarang di bawah ini sudah geronggong, sudah kosong ini di bawah. Jadi, karena itu tadi beban terlalu berat, ini maka longsor lah kembali di bawah. Batu-batu masuk ke dalam lumpur. Warga Sicanang berharap, pemerintah kota Medan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Karena jalan maupun jembatan di Sicanang Belawan ini adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan dari Kelurahan Sicanang Belawan menuju ke kota Belawan maupun kota Medan dan sebaliknya. Dari Belawan Medan, Rusli HR, Ainews, melaporkan.